Lantamal 13 Tarakan kembali melakukan serbuan vaksin untuk dosis kedua bagi pelajar di Kota Tarakan pada Kamis 4 November. Kali ini, 800 dosis vaksin Sinovac bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan diberikan kepada pelajar dan tenaga pendidik di SMA Muhammadiyah Tarakan. Kepala SMA Muhammadiyah Tarakan Selamet Kurniawan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Lantamal 13 Tarakan yang sudah mengakomodir pelaksanaan vaksinasi dosis kedua untuk pelajar dan tenaga pendidik di SMA Muhammadiyah. Karena sebelumnya, dalam pelaksanaan dosis pertama juga difasilitasi oleh Lantamal 13 Tarakan. Dengan dilaksanakan vaksinasi dosis kedua ini, diharapkan bisa tercipta herd immunity serta PTM terbatas bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya harapan kami, mudah-mudahan Tata Tumpah itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, pembelajaran itu, karena rata-rata ini kita, karena sesuai-rata ini sudah hampir dua tahun selalu belajar daring. Mudah-mudahan dengan adanya maksumrasi ini, memimbulkan ketebalan imunitas atang-rata kita, sehingga Tata Tumpah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jan Nuryansyah melaporkan